Anda tertarik beli laptop baru tahun 2023 ini? Inilah 5 tipe laptop yang tidak kami sarankan untuk Anda beli tahun 2023. Masuk nomor 1, sebaiknya kalian semua hindarin laptop yang masih pakai Intel, Celeron, Pentium, N-Series ya. Misalnya N4020, N4500, dan sebagainya. Atau AMD Athlon Silver 3000 Series ya, seperti N3020i. Kenapa? Karena sekarang dengan demand komputasi yang semakin meningkat ya, apalagi sudah pakai OS Windows 11 dan aplikasi-aplikasi terbaru, ya itu sudah tidak bagus saja experience-nya. Bahkan bisa lebih lancar gitu kalau kalian pakai Intel Core generasi 9 atau generasi 10 gitu, yang sudah agak lawas, tapi itu masih lebih bagus daripada sebagian besar Intel N-Series tadi ya. Misalkan pun nih, budget kalian cuma 5 jutaan untuk beli laptop baru, ya ada banyak pilihan kok yang nggak mesti pakai Celeron N-Series ya. Misalkan ada Pentium Gold 7500 Series, terus ada ya kadang sudah dapat Ryzen 3 harga segitu. Daripada mendid, cuma keluarin 3-4 jutaan, tapi masih pakai N4000 Series ya, mendingan langsung pakai Pentium yang U Series, atau minimal ya Athlon Gold 3150U gitu, yang nggak beda jauh sama Ryzen 3 3000 Series ya. Kalau bisa jangan beli yang Athlon Silver 3020E ya, kita juga nggak nyarinin kalian beli AMD 7000 Series terbaru, yang harganya sudah pasti 6 jutaan ke atas. Kalau budgetnya mepet di kisaran 5 juta. Nomor 2 adalah soal layar. Hindarin layar-layar TN, apalagi yang belum Full HD guys. Ingat guys, ini sudah tahun 2023, jangan sampai kalian bawa teknologi entry level dari tahun 2013. Contoh, kita masih nemu ada Lenovo V40, ini sudah pakai Intel Core Generasi 11, tapi masih dikasih layar HD TN, yang mungkin untuk beberapa bisnis users masih bisa dipakai, tapi buat sebagian besar kita yang juga bikin konten di laptop, ngedit foto, terus juga nonton video di laptop, ya ini nggak ideal sama sekali untuk pakai layar TN yang masih belum Full HD gitu. Instead, kalian bisa beli tuh kayak MSI Modern 14 yang udah Full HD, terus juga ada VivoBook M14 5DAO yang ada versi IPS-nya juga. Ada kok banyak opsi 6-7 jutaan yang udah pakai layar IPS, termasuk merk-merk lokal seperti Axio Z6 Metal. Jangan sampai kalian mau beli laptop yang layarnya kalah sama kualitas layar laptop 10 tahun lalu. Nomor 3 adalah soal RAM. Kalau bisa, jangan beli laptop yang cuma dikasih RAM 4 atau 8GB, dan nggak bisa di-upgrade gitu ya, kayak si Inbook X tuh 4GB itu udah parah ya. Walaupun Windows 11 minimum requirement-nya udah 4GB sekarang RAM-nya, tapi untuk minimum jalan optimal itu harus 8GB, recommended-nya bahkan 16GB RAM. Jadi, hindarin laptop-laptop yang masih pakai RAM 4GB atau 8GB, apalagi kalau soldered ya, nggak bisa di-upgrade sama sekali. Nomor 4, mungkin kalau kalian tertarik untuk menggunakan laptop kalian untuk pekerjaan-pekerjaan visual, seperti ngedit foto, video, 3D, dan lain-lain, kalian bakal tertarik untuk cari opsi, terutama ini laptop yang budget ya, dengan GeForce MX Series. Tapi, sebaiknya kalau udah harga 10 juta, 9 juta ke atas, itu jangan sampai kalian beli yang masih pakai MX Series, kayak MX350, MX450, kisaran 12-13 jutaan. Ya, seperti Swift X, ada VivoBook 14X, terus, ya, ada juga beberapa laptop gaming generasi lawas, kayak macem MSI GF63, yang sekarang harganya 9 jutaan pun udah dapet GTX 1650, yang dijamin jauh lebih kencang dibanding GeForce MX450 atau MX350, gitu. Mengingat nih ya, graphics integrated di Core i5 to Ryzen 5 jaman now, itu udah bisa menyamai, bahkan mengungguli GeForce seri MX ini. Jadi, ya, kurang make sense aja gitu, jaman sekarang untuk masih pakai graphics Nvidia entry level, kecuali kalau, ya, cuma pakai Ryzen 3 atau Core i3 itu masih masuk akal, walau tetap nanggung ya, kalau mau dipakai untuk content creating, gaming, ya, menurut kami jangan tanggung-tanggung, langsung aja beli GTX, RTX, daripada nanti tahun depan, 2 tahun lagi, kepepet harus beli laptop baru yang pakai GTX atau RTX tadi. Terus, nomor 5 ini ada sedikit soal kenyamanan, yaitu USB-C charging. Kalau lo bisa cari laptop yang nggak usah mahal-mahal, tapi udah pakai USB-C charging. Contohnya kayak Axio Z10 Metal, Z6 Metal, dan Inbook Series, ya, Inbook X1, X2, itu semua ada USB-C charging, dan harganya di bawah 10 juta semua. Bahkan, ya, Inbook Series mulai dari 5 jutaan. Kami nggak ngerti kenapa merek-merek terkenal lain, seperti Lenovo, Asus, Acer, HP, itu masih belum terlalu getol, gitu, untuk kasih USB-C charging di bawah 10 jutaan. Ya, paling Acer, lah, yang udah ngasih. Kayak Swift Series di harga 10-11 jutaan, atau Vero, itu udah pakai USB-C charging. Terutama kalau kalian juga pakai HP Android dan iPad, ya bisa barengan, gitu, kan, chargernya. Lebih enak aja, lebih convenient, kalau kalian punya port USB yang bisa sekalian buat data, nge-charge, apalagi kalau udah bisa sekalian display output, gitu. Jadi, paket lengkap dan convenient untuk kedepannya. Apalagi monitor-monitor USB-C sekarang makin banyak, aksesoris USB-C makin banyak, kalau misalkan pinjem charger temen juga jadi lebih gampang, gitu, kalau pakai USB-C. Ya, jadi ya, buat kami sendiri yang udah termanjakan oleh USB-C di semua aspek, nggak ada alasan, gitu, untuk meremehkan utilitas USB-C di laptop. Poin 5 ini kami mau tegasin karena Januari lalu, kami sempat nge-review sebuah VivoBook 14 OLED terbaru dari Asus. Udah pake Intel Gen 12, tapi sayangnya belum pake USB-C charging di harga 12-13 jutaan, gitu. Kayak, nggak make sense. Kayak, kenapa mereka nggak ngasih fitur yang se-essential itu di sebuah laptop ultra-portable dengan chipset terbaru. Dan, buat kami sendiri yang kemana-mana udah bawa charger USB-C, ya agak risih aja, gitu. Kalau ujung-ujungnya beli laptop itu, terus mesti bawa charger cadangan yang masih konvensional. Ya, jadi itulah 5 poin penting yang sebaiknya dihindari kalau kalian mau beli laptop-laptop entry-level atau mainstream di tahun 2023 ini. Ya, video ini pastinya juga bukan aturannya absolut. Ya, namanya kebutuhan pasti disesuaikan dengan diri Anda masing-masing. Cuma buat rata-rata consumer, menurut kami, ya, 5 poin ini valid banget. Video ini hanya kami buat sebagai patokan biar kalian nggak pada salah beli, nggak nyesel, dan beli sesuatu yang agak tanggung, gitu ya. Ujung-ujungnya nanti beli laptop lagi dan beli 2 kali jadinya. Mengingat, buat sebagian besar dari kita, laptop itu bukan sesuatu yang tiap tahun atau tiap 2 tahun sekali ganti seperti HP, menainkan sesuatu yang mungkin kalian bisa keep 3 atau 4 tahun lebih. Jadi, ya, make sure kalian kalau bisa beli laptop yang bisa nyaman dipakai selama beberapa tahun ke depan. Itu dulu untuk video hari ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan mendang-mending di komentar. Gue Mike, and as always, stay safe, stay healthy. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.